kembali lagi bersama gue di channel FNK tips seperti biasa gue akan berbagi tutorial infinite design nah buat kalian yang belum tahu cara pembuatan infinite design atau cara pembuatan faktor infinite design silahkan tulis saja di kolom komentar mau tutorial apa karena disini banyak sekali tutorial yang banyak gue buat ya kayak faktor mobil, motor, wajah, hewan dan lain-lain nah yang mau tutorial yang lainnya silahkan tulis saja di kolom komentar dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe let's go ke video oke disini gue mulai dari awal mula pembuatan faktor klik tombol plus tombol logo kemudian klik new dan untuk nama bebas sesuai kalian lah untuk warna canvas warna putih dan klik buat setelah itu klik titik tiga yang ada di pojokan atas klik import dari galeri dari kamera dan banyak lagi lah file-file yang bisa di klik dan disini gue pilih galeri nah untuk yang dipilih gambarnya kalian klik jiplug aja kemudian setelah itu kalian bisa langsung centang aja kalau gambaran sudah pas klik untuk menampilkan dari beberapa layar dan klik juga untuk objeknya disini ada tulisan opasitas dan opasitasnya tinggal digeser aja cuy kemudian setelah itu kalian bisa klik dulu kanvasnya dan kanvas pennya ganti ke balpoint pen tulisannya ada balpoint pen kemudian klik yang kayak jangkar dan itu nyamai tools untuk toolsnya gunakan pen tools dan untuk mengaturnya klik saja yang dibawah gambar jari itu itu untuk mengatur ukuran dari si apa ya apa ya mau balpoint pen atau ya untuk mengukur ukuran pen lah kemudian dari situ langsung kalian buat aja dari beberapa posisi lah dan biasanya kalau gue menggambar mobil itu ya pinggirannya dulunya sampai seperti ini kemudian kalau pinggirannya dulu fokus ke bagian yang paling rumit atau bagian yang paling gede lah tapi ya terserah kalian disini gua coba membuat dari bannya dulu atau ya terserah kalian pokoknya dan kalau gua juga tergantung dari si posisi mobil kalau posisinya enak dari ban dulu ya bannya dulu kemudian kalau enak dari bempernya dulu ya bempernya dulu jadi tergantung dari gambar mobil yang kalian dapat nah karena disini yang bagian rumitnya itu bagian bemper dan untuk bagian kayak sayap-sayapnya gitu jadi disini dua gambar ya pokoknya yang seperti itulah jadi jangan sampai kalian memperrumit atau mempersusah diri kalian sendiri jadi kalau menggambar itu tergantung dari nyamannya lelopada kalau lu nyamannya dari ban ya ban ya dulu kalau nyamannya dari bodi ya bodinya dulu tapi ingat ya kalau untuk bagian bodi kalian harus gambar dulu bagian bemper yang bagian kanan kirinya jadi yang set bemper itu kalian harus gambar karena kalau bagian pintu itu pasti gak full sampai bawah dan ada juga bagian demi hinggiran yang menempel dari apa ya namanya itu dari bumper ke bagian pintu lah pokoknya ada bagian situ lah kemudian setelah dari bagian bawah selesai dari bagian ban velg dan velg belum tapi bagian ban kemudian bemper-bemper dan lain-lain sudah langsung saja ke bagian kaca nah untuk bagian kaca mobil itu karena dari bagi dari semua kaca mobil biasanya terdapat list list itu ya untuk apa ya pokoknya dari yang memisahkan antara bodi dan kaca itu ada yang namanya list rata-rata setiap mobil itu memiliki list ya dan jarang sekali yang tidak memiliki list kecuali mobil sport dan lain-lain mungkin karena gue juga nggak terlalu paham kalau untuk mobil-mobil yang penting gue itu biasanya menyebut kalau dari pinggiran kaca itu ya listnya kalau setelah kaca selesai dan detail kacanya juga sudah selesai lanjut ke bagian mobil nah untuk bagian lain dari mobil kayak paresi-paresi kemudian kaca belakang dan lain-lain itu ya kalian gambar aja pokoknya jangan sampai kalian apa ya cek cok itu gambarnya kalau bahasa gue mau itu cek cok itu jadi ngacak lah gitu intinya jangan sampai kalian ngacak dari depan ke belakang bekal dari belakang ke atas dari atas ke belakang ke depan lagi jangan sampai seperti itu usahakan selesaikan dulu di satu sisi yang kalian fokuskan misalkan tadi bagian bangkep bagian pamper bagian pamper belum detailnya nah setelah bagian detailnya baru detailnya dulu bagian kayak kaca dan lain-lain pokoknya jangan sampai kalian mencek cok dari semua part lah misalkan dari satu part misalkan bodi ya bodi full kemudian yang lainnya kayak felt dan lain-lain itu harus diselesaikan juga nah dan untuk di bagian pintu itu sebenarnya ada beberapa yang ketinggalan lah tapi karena gambarnya cukup bagus dan cukup menarik jadi tidak akan kelihatan nah itu salah satu ilmu yang cukup menarik buat kalian ya karena tidak ada apa ya tidak terlalu persis kelihatan kalau lu lihat dari hasilnya ya klik aja kemudian untuk bagian pelak klik yang terus kemudian pilih lingkaran atau yang ellipse kalau tamponnya setinggi bahasa Inggris lah klik ellipse kemudian tinggal sesuaikan aja dengan bagian yang tadi ini tadi bagian pelak maksudnya ya dan hasilnya akan seperti ini kemudian tinggal detail di bagian lampu dan lain-lain untuk bagian lampu ya karena di sini lampunya itu ada bagian pemisah antara list lampu dan lain-lain jadi gua gambar bagian lampu kemudian listnya jadi menggunakan yang namanya apa ya Outlens seperti itulah pokoknya gitu lah pokoknya kemudian klik select tools dan setelah di klik select tools kalian simpan dulu dan ada yang namanya gabungkan atau combine untuk di combine itu kalian klik yang nomor 2 yang urutan kedua maksudnya dan beres dan untuk tutorial kali ini cukup sekian dan thank you udah menonton dan see you di next tutorial ya